Coba bayangkan, ketika kamu sedang asyik-asyiknya tidur, tiba-tiba badanmu terasa berat seperti ditindih. Atau, kamu sering merasa merinding padahal cuaca sedang panas-panasnya. Jangan anggap remeh hal ini, bisa jadi ini merupakan sebuah tanda kamu disukai jin. Penasaran apa saja tanda-tandanya? Simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik subscribe like dan share channel ini. Keberadaan jin memang tidak bisa kita lihat, tapi bukan berarti mereka tidak ada di sekitar kita. Bahkan, ada beberapa orang yang tanpa sadar menjadi incaran jin. Tapi tenang saja, pada video kali ini akan mengungkap ciri-ciri kalau kamu disukai jin dan cara mengatasinya. Gangguan jin itu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Selain bikin hidup jadi gak tenang, gangguan jin juga bisa berdampak buruk buat kesehatan fisik dan mental. Makanya, penting banget buat kita tahu ciri-ciri orang yang disukai jin biar bisa segera ambil tindakan. Berikut ini adalah tanda atau ciri-ciri jika seseorang disukai oleh jin. 1. Mimpi yang aneh dan berulang Mimpi seringkali dianggap sebagai sekadar bunga tidur. Proses alami yang terjadi di dalam otak saat kita tidur. Namun, dalam banyak kepercayaan tradisional dan spiritual, mimpi memiliki makna yang lebih mendalam dan bisa menjadi saluran komunikasi dengan makhluk gaib, termasuk jin. Bagi mereka yang disukai jin, mimpi bukan hanya fenomena biasa, tetapi bisa menjadi tanda-tanda penting adanya interaksi dengan entitas lain. Jin menggunakan mimpi sebagai salah satu cara untuk berinteraksi dengan manusia. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa dalam keadaan tidur, manusia berada dalam kondisi yang lebih rentan dan lebih mudah diakses oleh entitas spiritual. Mimpi yang berulang-ulang dan memiliki tema yang serupa seringkali diinterpretasikan sebagai upaya jin untuk menyampaikan pesan atau menarik perhatian manusia. Kehadiran sosok asing yang tidak dikenal dalam mimpi, yang seringkali muncul berulang kali, bisa dianggap sebagai simbol dari entitas jin. Sosok ini mungkin mencoba berkomunikasi atau menunjukkan kehadirannya kepada Anda. Karakteristik sosok ini, apakah menakutkan atau ramah, bisa memberikan petunjuk tentang niat jin tersebut. 2. Kamu mengalami perubahan emosi yang ekstrim Pernahkah Anda tiba-tiba merasa sangat sedih, marah, atau bahagia tanpa sebab yang jelas? Jin bisa memengaruhi emosi manusia, membuat Anda mengalami perubahan suasana hati yang drastis. Jika Anda sering merasakan hal ini, cobalah untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar Anda. Perubahan emosi yang ekstrim ini bisa sangat mengganggu dan membingungkan. Anda mungkin merasa seperti sedang naik rollercoaster emosi, tanpa tahu apa yang memicunya. Jika Anda sering mengalami hal ini, cobalah untuk mengamati lingkungan sekitar Anda. Apakah ada tempat atau situasi tertentu yang memicu perubahan emosi ini? Apakah ada orang tertentu yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Jika ya, mungkin ada energi negatif dari jin yang mempengaruhi Anda. 3. Kamu mengalami gangguan tidur yang berkepanjangan, jin dapat membuat seseorang terus terjaga atau membangunkan mereka berulang kali di malam hari. Jin dapat mengirimkan mimpi buruk untuk menakut-nakuti atau mengganggu seseorang. Mereka bisa membuat Anda merasa lelah dan tidak bersemangat sepanjang hari. Jika Anda mengalami gangguan tidur yang tak kunjung membaik, jangan ragu untuk mencari bantuan spiritual. 4. Kamu merasa diawasi atau diikuti Perasaan tidak nyaman seperti ada yang mengawasi atau mengikuti Anda bisa menjadi pertanda bahwa jin sedang memperhatikan Anda. Mereka mungkin tertarik pada energi Anda atau bahkan memiliki tujuan tertentu terhadap Anda. Waspade perasaan ini dan jangan biarkan rasa takut menguasai diri Anda. Jin, seperti halnya manusia, memiliki energi. Terkadang, mereka tertarik pada energi tertentu yang dimiliki seseorang. Jika Anda memiliki energi yang kuat atau unik, jin mungkin tertarik untuk mengamati Anda lebih dekat. Jin dipercaya memiliki kemampuan untuk memengaruhi manusia. Jika jin memiliki tujuan tertentu terhadap Anda, seperti menggoda, menyesatkan, atau bahkan mencelakai, mereka mungkin akan mengawasi Anda untuk mencari kesempatan. 5. Kamu sering sakit tanpa sebab yang jelas. Jin bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Jika Anda sering sakit-sakitan tanpa diagnosis medis yang jelas, cobalah untuk mencari alternatif pengobatan spiritual. Mungkin ada energi negatif yang perlu dibersihkan dari tubuh Anda. 6. Kamu mengalami kesulitan dalam hubungan sosial. Jin bisa membuat seseorang menjadi penyendiri dan sulit bergaul. Jika Anda merasa kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, cobalah untuk introspeksi diri dan mencari tahu apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Jangan biarkan jin mengisolasi Anda dari dunia luar. 7. Kamu memiliki ketertarikan pada hal-hal mistis. Orang yang disukai, jin cenderung memiliki ketertarikan pada hal-hal mistis. Jika Anda merasa tertarik untuk mempelajari ilmu gaib, berhati-hatilah agar tidak terjerumus ke dalam praktik yang berbahaya. Selalu ingat bahwa jin adalah makhluk yang penuh tipu daya. Jika Anda merasa memiliki beberapa tanda di atas, jangan panik. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri dari pengaruh jin. 1. Perkuat iman dan ketakwaan. Mendekatkan diri kepada Tuhan adalah perisai terbaik untuk melawan gangguan jin. Perbanyaklah beribadah, membaca ayat-ayat suci, dan berdoa agar diberikan perlindungan. 2. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. Jin menyukai tempat yang kotor dan tidak terawat. Jagalah kebersihan diri Anda dan lingkungan sekitar agar tidak menarik perhatian mereka. 3. Hindari perbuatan dosa. Perbuatan dosa bisa membuka pintu bagi jin untuk masuk ke dalam hidup Anda. Hindarilah segala bentuk maksiat dan perbanyaklah amal kebaikan. 4. Cari bantuan spiritual. Jika Anda merasa tidak mampu menghadapi gangguan jin sendirian, jangan ragu untuk mencari bantuan spiritual dari orang yang ahli dalam bidang ini. Gangguan jin memang bukan hal yang menyenangkan, tapi jangan panik. Dengan mengetahui ciri-ciri dan cara mengatasinya, kamu bisa terhindar dari gangguan makhluk tak kasat mata ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk informasi menarik lainnya seputar dunia mistis. Share juga video ini ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkan.